Bertempat di Hotel Emo Kelapa II Kabupaten Tangerang, puluhan pengelola rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta berkumpul bersama untuk saling berbagi pengalaman berkaitan dengan penanganan pasien berkenaan dengan transfusi darah. Dalam gelaran gathering rumah sakit dan bank darah rumah sakit ini, UDD PMI Kabupaten Tangerang mengapresiasi langkah rumah sakit yang menjadikan UDD PMI sebagai mitra utama dalam pemenuhan kebutuhan darah. Diskusi bersama antar pengelola rumah sakit berkaitan dengan pemenuhan dan jenis darah juga menjadi urgensi pengelola rumah dalam menyikapi penanganan pasien di masa mendatang dengan menghadirkan narasumber dari dokter spesialis. UDD PMI juga memberikan penghargaan dan hadiah kepada rumah sakit yang menjadi mitra terbaik dalam menjadikan PMI sebagai rucukan pemenuhan darah bagi pasien. Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Tangerang Muhammad Masaroshid mengatakan saat ini kebutuhan akan stok darah terus mengalami peningkatan. Dalam satu bulan dibutuhkan lebih dari 7.000 kantong darah sehingga ini menjadi perhatian bersama dan upaya pemenuhan akan kebutuhan darah dibutuhkan langkah bersama dalam donor darah. Tersediaan stok pemenuhan darah ini harus benar-benar terjaga. Karena tadi sudah disampaikan bahwa setiap bulan itu PMI Kabupaten Tangerang ya Pak Dr. Goeke mendistribusikan darah itu 7.000 kantong darah. Ini menjadi perhatian khusus kita dari sisi kemanusiaan bersama kita hadir untuk merumuskan dan mempersiapkan agenda donor darah baik itu di Kabupaten Tangerang maupun di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Kepala UDD PMI Kabupaten Tangerang Dr. Zainal Mutakin mengatakan lebih dari 70 rumah sakit hadir dalam pertemuan ini dan semuanya mitra UDD PMI dalam pemenuhan kebutuhan darah dan disini UDD mengapresiasi akan keberlangsungan sinergitas pelayanan antara PMI dan rumah sakit. Kepala UDD PMI Kabupaten Tangerang Dr. Zainal Mutakin di Kabupaten Tangerang PMI berjanji pertemuan antara pengelola rumah sakit dan PMI akan menjadi pertemuan rutin sehingga kedua belah pihak semakin menjalin keharmonisan dan meliputan dari Tangerang memberitakan.